Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing disini. Seperti disini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang disini seperti microphone juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini, saya Nelikyang. Bye-bye. Oke guys, kembali lagi bersama saya Nelikyang di meja unbox. Iya, kali ini kita akan unboxing sebuah speaker yang dimana speaker ini sangat murah gitu. Kalau kemarin kita pernah unboxing speaker ini, harganya ini cuma Rp20.000 atau sebenarnya Rp19, berapa gitu. Kali ini speaker ini datang dengan harga serupa, tapi dengan bentuk yang berbeda. Paketnya udah ada disini dan sekarang kita lihat di kamera atas. Jadi kalau kita lihat di kamera atas, speaker ini bentuknya petak doang ya. Kalau saya terlangi sedikit biar nampak. Dia speakernya bentuknya petak seperti ini. Dia adalah speaker Bluetooth Mini Touch G2 Portable Speaker Murah gitu. Speaker virus murah. Dia adalah produk terlaris nomor 5 yang ada di Shopee ya. Kalau kemarin yang ini terlaris nomor 1 kan. Ini terlaris nomor 5 gitu. Jadi kita lihat harganya ini hanya Rp19,250 ya. Rp19,250. Di sini kalau supportnya itu memory card. Dia juga termasuk audio jack 3,5 mm ya. Kemudian di sini ada USB port juga. Di sini dia baterainya 400 mAh. Bluetoothnya 4,2. Dan di sini ada beberapa spek lain yang sebenarnya kalian nggak perlu tahu juga sih. Karena ya barang murah gitu nggak usah tanya spek-spek lah. Pokoknya tanya aja supportnya apa. Nah kalau untuk spek-spek seperti yang nggak bisa kalian lihat. Seperti butterfly berapa mAh itu kan nggak bisa kalian lihat. Kalian nggak bisa lihat dalamnya kan. Itu bisa aja dibuat-buat. Yang paling penting ini dia supportnya apa. Maksudnya support yang bisa kalian nampak portnya seperti AUX. Kan ada portnya itu USB, microSD. Nah kalian nampak portnya. Jadi yang dalam-dalamnya itu misalnya bisa berapa disable itu nggak usah dilihat. Kalau parang murah saya nggak pernah lihat itu. Karena sudah pasti diadakan gitu. Karena kalau misalnya spek betilnya ada ya harganya nggak segitu lagi dong. Oke sekarang kita langsung aja unboxing dari barang ini. Oke jadi ini adalah penampakan dari spekernya. Di sini ada gambar spekernya. Di sini ada tulisan Table Pro MG2 Wireless Speaker. Tadi di keterangannya ini dia tipenya G2. Nah ini MG2. Ini sebenarnya yang mana sih? Nah di sini dia punya baterai. Ya pasti dong. Speaker portable pasti punya baterai. USB, microphone. Dan di sini ada saya nggak tahu logo apa ini. Ya pokoknya itulah ya. Di sini kosong. Dan di sini tadi nggak sengaja saya gunting. Tergunting. Di sini ada 4 mode. Atau 4 tombol. Nanti kita lihat aja ya di ini ya. Di dalam boxnya. Di sini ada 4 use device. PC, tablet, HP. Ya iyalah semua yang ada Bluetoothnya yang bisa lah gitu kan. Nggak ada lagi. Jadi langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Yes. Kita lihat di dalamnya ada apa. Ya seperti biasa lagi. Kalau saya beli speaker murah. Yang dapat pasti kabel micro USB yang sangat pendek dan sangat tipis. Tapi ini mending lah warna putih ya. Lebih niat gitu. Nah dia paling 20 cm. Buang lagi. Yang kualitasnya jelek banget. Jelek banget. Jadi saya buang. Di depannya ini dia nggak pakai kawat jaring. Tetapi dia pakai seperti kain gitu ya. Kemudian di bagian sampingnya sini dia. Buid quality-nya jelek banget sumpah. Ini buid quality-nya jelek banget. Plastiknya ini pun plastik-plastik murah banget ya. Kayak plastik-plastik gayung. Plastik-plastik pot bunga. Ah jelek lah pokoknya. Ya wajar aja sih harga 20 ribu kalian ngarep apa gitu. Sebenernya nggak jelek sih kalau dibilang dari harga. Ya harganya memang segitu. Nah. Kalau untuk masalah buid quality-nya kita menggunakan palu. Dia plastik-plastik murah tetapi cukup solid. Disini dia bukan kawat jaring tapi kayak kain gitu dilapisin. Ya. Cukup kuat lah ya. Oke. Jadi disininya kita lihat ada 4 tombol. Mode minus plus next gitu. Jadi kalau di bagian portnya ini. Kita bisa lihat. Disini ada Tf Card. USB. DC 5V dan on off ya. Oke kita hidupkan. Satu. Dua. Aduh jeleknya ya ampun. Nggak tega kuidupinya sakit banget kuping cuy. Tapi nggak apa-apa deh. Mode. Aduh sakit kupingku. Ini ada yang aneh sih ini. Tadi kan line in kan. Line in itu adalah aus. Tadi kalau kita lihat di speknya itu dia kan support line in kan. Dia ada mode line innya tapi port untuk line innya itu mana. Nah. Kalian cari di sudut mana pun nggak ada port. Aus kok disini cuma ada Tf Card. USB dan Bluetooth aja sih mode-nya. Dari mana mode ini? Tapi perlu diwajarkan juga ya. Harganya juga segitu. Ya langsung aja kita tes dari kualitas suaranya. Sebentar saya konekkan dulu ke Bluetooth. Laptop saya. Sebentar. Ini 100% ya langsung ya. Saya buat 100% langsung. Sakit kuping cuy. Gagal. Rusak kuping aku yang diaduk. Tapi saya tetap harus profesional. Saya harus dengarkan suaranya dengan baik. Pekal. Senara lagi. Jadi, karena dia yang diaduk. Dan keluarga sedikit-nya. Terima kasih telah menonton 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 Pokoknya kalian jangan beli ini Itu kesimpulan paling awal Kalian jangan pernah beli ini Ataupun ini sama ada Nah kesimpulan yang kedua Kualitas suaranya ini Nggak layak lah ya Diibadakan gini loh Memang harganya murah Cuma gini Ngapain sih kalian beli barang Yang memang fungsinya itu Tetapi nggak layak dijadikan Sebagai fungsinya tersebut gitu Sepertinya inilah Ini speaker Apakah ini layak dijadikan sebuah speaker Kalau speaker itu kan fungsinya Untuk menguatkan suara Dan supaya suaranya lebih kuat dari Misalnya handphone laptop kalian Tapi kalau itu Fungsi itu aja belum Bisa dipecahkan ya Ngapain beli produk ini gitu Habiskan duit kalian aja gitu Mending kalian beli yang lebih mahal deh Daripada yang incer murah Tetapi fungsinya itu Nggak Nggak berguna Bisa dibilang fungsinya ada Tapi useless ya Sangat cocok Tidak digunakan untuk fungsi tersebut Nah kualitas suara Nah bass ini Gendok komen jelek banget Nah kemudian kita masuk skornya Kalau untuk perbandingan saya Yang langsung dengarkan disini Skornya itu Kalau untuk kualitas suara Saya kasih 30 Kalau untuk kualitas Speed quality Saya kasih 50 Kalau untuk masalah fitur Saya kasih 70 Dan kemudian Masalah desain Desain saya kasih 75 sih ya Karena desainnya Sebenarnya lumayan cakep Tetapi speed quality nya jelek Dan speed nya juga jelek Sayang kali ya gitu ya Nah mungkin sampai disitu video unboxing dan reviewnya Jangan lupa klik like apabila kalian suka Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian Juga perlu info support channel ini Dan apabila ada kritik dan komentar Silahkan komen di kolom komentar Nanti kita akan diskusikan Oke saya Henrik yang sampai jumpa Di video unboxing dan review selanjutnya Goodbye Gerem ya Tapi nanti saya akan bongkar speaker ini Bagian setuju komen aja Ketik bongkar gitu Saya bakal bongkar speaker ini Yuk Terima kasih